Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu hobi Buat kawan-kawan Sobat Bediles Nah kali ini AJS membawa unit Atau kita review unit ya Karena ada kesempatan untuk review Buat Sobat Bediles, biasanya AJS tidak sempat review Tapi barangnya habis lagi Mau review gak sempat habis lagi, seperti itu bosku Dan kali ini Kita ada kesempatan yaitu Untuk mengenalin unit yang terbaru Dari channel Laris Jaya Spot Yaitu unit RTI Libas RTI Libas ini sudah Diinden para sahabat Bediles Sudah banyak sekali ya Nah untuk yang inden Harap sabar tentunya Terdapat satu-satu sesuai dengan pesanan masing-masing Mau gabir nama Mau pakai regul, non-regul juga Semuanya akan kebahagiaan Tapi yang penting Harap sabar untuk kawan-kawan Karena RTI ini harganya Cukup ekonomis buat kawan-kawan Kita kasih promo ya Harganya itu promonya 5 juta Dari harga normal 6 juta mas bos Harganya kok potongannya kok beres-beres Emang baru musimnya promo Kemarau Musim Apa ya? Musim kapuk ya Kapuknya kemarau Gak berbuah Jadi gak punya duit Tak promo Bentuk duit Kita kasih harga promo Mas Rudy ya Sepokoknya los-losan Mas Rudy Nah ini kita Soteknya sama Mas Rudy Jadi langsung kita Review Untuk stok terbaru Yaitu RTI Libas Untuk sahabat Bediles Ini soal akurasi Power Kita sudah Bedakan dengan Produk-produk yang pertama Atau produk-produk yang sebelumnya Jadi sahabat Bediles tinggal order saja Dan unit ini Ini cukup ringan sekali ya Dari efek-ifek itu Emang agak ringan di RTI-nya Nah RTI itu tersendiri Emang tergolong sangat ringan ya Dan untuk spek-speknya Untuk sahabat Bediles Kita ntar kasih tau Untuk spek-speknya Dan untuk tabungnya ini Rata-rata kita yang pasang Kita pakai tabung 500 cc Untuk panjalaras yang kita pakai Yaitu 65 cm Ini semua menggunakan Perdam ya Ini ada tutup Untuk Safety Drat ya Jadi kita memakai tutup Drat Nah bisa juga ini Kalau tutupnya dilepas Bisa dipasangin perdam Dan untuk pengisian Semua menggunakan Mini Kuplor Dan untuk Saddle lever ini Di posisi kanan ya Mas Bos ya Ini di posisi kanan Tinggal tarik seperti ini Posisi menembak ya Kalau ada bunyi cek-klik Itu posisinya Hammer posisi aktif Nah seperti itu Kalau tidak ada bunyi cek-klik Nah berarti Hammer itu belum aktif Atau belum nyantol ya Kalau kita rasakan Kalau kita Pakai Pada saat kita pakai Untuk menembak Ya seperti ini Terus kita tarik cek Kalau tidak ada bunyi Nah itu nyantol apa tidak Nah kalau ada bunyi Cek-klik Itu pasti nyantol Dan kita Tembakin itu Pasti nyaman sekali Wah main Just ganda sekali Ini ringan sekali Ini Mas Bos ya Buat lomba Buat hunting Di posisi-posisi Hutan Pinus ya Yang menemani Di siang hari ini Buat kawan-kawan Untuk review Yaitu stok terbaru RTI Libas Di ACS RTI Libas ini Panjang larasnya 65 ya Ini serobongnya Udah 22 Untuk tabung Bisa memakai komposit Terus Ini bisa memakai Panjang laras yang pendek Tapi kayaknya Kalau panjang laras ini pendek Itu takutnya Benturnya ini ya Posisi Apa Perdam ya Untuk sobat brus Kalau kita pendekin Biasanya Sobat brus ada yang minta Larasnya 50 ya Ini 65 ya Berarti 50 sekitaran segini Kalau kita kasih perdam Pas ya Cuma perdamnya ini Bentur tabung Kalau memakai tabung 500 cc Kawan-kawan ya Jadi Enakan 65 juga Tidak terlalu panjang ya Dan untuk Jarak jauh Untuk menembak jarak jauh Juga mumpuni Untuk laras yang Panjang ya Karena untuk Long range Biasanya Sobat brus yang suka Long range itu Mumpuni Dan ini juga Tidak terlalu panjang unitnya Ringkes Enak sekali nih Terus untuk Rail atas ini Memanggunakan Rail pikat ini ya Rail ini Lebih kuat Dan lebih presisi Tentunya Buat cengkraman Mounting teleskop ya Jadi lebih kuat sekali Jadi kalau Misalkan berusukan Atau Kena getaran-getaran Itu aman Karena kita Menggunakan Mounting bikat ini Atau mounting dua-dua Dan untuk Ini pengisiannya Disini ya Mas Ini pengisian Mini kupler Terus disini Safety trigger ya Ini safety trigger Tinggal pencet saja Sudah safety ya Terus ini Manometernya Dan ini Menggunakan Plenum ya Untuk penambahan Ruang ledak Untuk sobat budilis Dan ini juga Memakai single store Dan magazine Disini Tertulis Yaitu RTI Libas Limited Edition Untuk sobat budilis Dan ini bisa juga Sobat budilis Yaitu Grafir nama Kalau mau grafir nama Juga bisa Kemarin Sobat budilis Banyak sekali Yang inden Di RTI RTI ini Kita kasih harga promo Yaitu 5 juta Di AJS itu Harganya 5 juta Buat kawan-kawan Spoko E Siapa cepat Dia dapat Karena Di AJS ini Sudah di inden itu Kalau gak salah Sekitar 20 orang Sudah ada sih Tapi Emang agak lama ya Bahasa produknya Karena Ini spare partnya Juga banyak Terus Aksesorisnya juga banyak Kita proses di CNC Jadi tentunya Dari Waktu itu Emang agak Lama Karena prosesnya CNC Dan tentunya Kalau di AJS Untuk sekarang Untuk produk di AJS Red Bull Juga sama ya Ini baru masuk Proses produksi Chamber Jadi Sobat budilis Kalau yang tanya Red Bull Yang original dari AJS Itu sementara Baru produksi Dan tentunya Kita selalu promo Buat kawan-kawan ya Kita kasih promo Mungkin Ya 6 unit 7 unit Tapi tidak masalah ya Buat kawan-kawan Harganya cukup ekonomi Barangkali Sobat budilis Ekonominya Baru Sedikit Atau baru Berapa Tapi sudah dapat unit Di AJS Langsung Segera order aja Ya mas payah Karena Di AJS Ada promo-promo Buat sobat budilis Berbagi Kepada sobat budilis Seperti itu Jadi tentunya Selalu mengikuti Di channel Resupport Dan untuk Unit kita Tidak ngawur Tidak asal-asalan ya Asal laku Asal jual Asal asal-asalan Seperti apa Asalnya Seperti itu Semua kita garansi ya Garansi soal akurasi Pertama Yang kedua Kita garansi unitnya Yaitu unit Kalau sampai di tujuan Tidak bisa dipakai Sama sekali Kita pandu Kok kesulitan Nah bisa langsung Hubungi admin Biasanya kita Di hubungin Karena Apa ya Pemakai-pemakai itu Belum paham Seperti apa Seperti apa Nah kita pandu juga Nah kalau kita pandu Sudah bisa Menyesuaikan Nah tinggal pakai Nah berbeda dengan Orang yang sudah Senior Kalau orang senior Sudah pernah memakai Unit PCP Yang terbaru-terbaru Tentunya Sudah tidak Eran lagi Dengan fungsi-fungsinya Dan untuk setelan power itu Disini ya mas bos ya Setelan powernya Ada puterannya Mas Rudy Tolong dirihatin Untuk setelan RTI Libas RTI Libas ini Menggunakan Setelan power disini Mas bos ya Jadi tidak usah Buka-buka Jadi tinggal puter saja Ini puterannya Mas bos ya Ini puteran Ada Setelan powernya Ini puteran Bukan Variasi ya bos ya Ini ada fungsinya Yaitu Untuk Setelan power Seperti itu Ini sudah ada Setelan powernya disini Jadi lebih gampang Tinggal mau power berapa Tinggal puter saja Untuk sobat Bediles Nah Untuk kawan-kawan Yang Mengikuti Channel Ariza Spot Dan Ariza Spot Review Bisa langsung order Dan untuk Sekarang ini Emang Kita review ini Indinan Sahabat Bediles Semua sudah Indinan Sahabat Bediles Belum ada Yang tersisa Kemungkinan besar Untuk produk Yang berikutnya Ada Tapi ini Belum bisa Apa ya Belum bisa Menyimpulkan Untuk stok-stok Di AGS ini Kita memproses Yaitu 20 unit Karena Kalau kita proses 50 Bahkan sampai 100 unit Itu lama sekali Jadi tentunya Sahabat Bediles itu Tidak sabar ya Karena Waktu Ini aja 20 unit aja 3 bulan 30 unit Eh 20 unit aja 3 bulan Waktu yang kita Butuhkan Untuk Membuat Atau memproduksi RTI Libas Tapi ini cukup ringan Nah Mas 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 Serudi Tolong ambilin Itu mas Efek impact Tak Tak bedakan Dengan efek impact RTI Kenapa lebih murah Dan lebih Cenderung ke RTI Kita Biarin Menyender disini Aman ya Biar aman disitu Oke Nah ini dari Mas Nah ini efek impact Ini ringan Kalau kita Bicara Soal ringan Untuk RTI M3 M3 Ini ringan juga Tapi Agak ringanan Ke RTI sedikit Bedanya tidak terjauh Menurut saya Tidak terlalu jauh Untuk beratnya Tergantung ini tabung ya Tabung juga Untuk pengaruh ya Karena Kalau pakai tabung komposit Juga agak ringan sekali Untuk RTI Dan efek impact Itu sama-sama Kakak beradik ya Kalau orang bilang Kakak beradik Ini harganya 7.500.000 Plus bonusnya ada Regul Seperti itu Ini MK3 Atau M3 Dan ini bisa juga Memakai Apa Side lever Bisa dipindah kanan kiri ya Misalkan buat orang Kidal bisa Non Kidal juga bisa Untuk RTI Dan RTI Untuk efek impact ini Ini cukup praktis ya Bisa memakai Magazin yang 21 roll ya Ini rekomendasinya Memakai Magazin yang 21 roll Jadi aman Bisa Bos Yang besar lagi Bisa Ini ada kuncian untuk Apa Magazin besar ya Ini ada kunciannya Plenumnya juga Sudah gede Untuk setelan power juga Sudah tersedia Disini mas bos ya Ini sudah tersedia Setelan powernya Untuk efek impact kita kasih harga promo Biasanya Efek impact itu Belum memakai Regul aja Sudah 7 juta 500 Nah Di AJS Bisa mendapatkan 7 juta 500 Itu sudah tak kasih Regul Enak tenang bos Yang penting Kita berbagi ya Mas Udi ya Berbagi sedikit-sedikit Kepada Kawan-kawan Kepada bolo-bolo Yang Ekonominya Menengah ke bawah ya Kita bilang Ekonomi menengah ke bawah Bisa dapat unit di AJS Dengan Ya itu tadi ya mas Baya Unit itu orang asal-asalan Orang laku dijual Asal-asal jual murah Yang penting laku terjual Habis tidak Semuanya kita tes satu persatu Dan tentunya ada garansi Semua kita garansi ya Apalagi dari produk AJS Originalnya ya Yang kita produk Yaitu Red Bull dan Libas Seperti itu Pasti ada garansi semua Garansi chamber Misalkan Sekarang banyak sekali Chamber yang retak-retak Seperti itu Banyak sekali Bukan itu Dari mana produknya Tapi Banyak sekali laporan Produk-produk itu Ada Bukan dari produk AJS Tapi ada Yang Menyampaikan Bisa gak Membuat Chamber saya Mas Aris Gitu Saya Sampaikan Bisa Tapi ya itu tadi Harap sabar Karena proses sekarang Itu baru Proses ke Apa Ke Red Bull Libas Dan Libas itu sendiri Untuk sobat Jadi Tentunya bisa membantu Untuk sobat Tapi Kita Lihat di lapangan dulu Kita baru Produk apa Dan tentunya Baru kita simpulkan Seperti itu Bosgo ya Karena banyak sekali Unit Full CNC Di sana-sana Para sahabat Bruce punya Unit Chambernya Banyak yang retak Seperti itu Jadi Nah disitu Tanggapan dari mereka Ya Seperti itu ya Maksudnya Kita tidak Mau Membuka-buka Seperti itu Tapi tentunya Seperti itu Dan Tahunya ke AJS Nah AJS memang Punya mesin sendiri Bos Tapi ya itu tadi Harap sabar Kalau Untuk memproses Satu piece Ya karena Kita program juga Butuh Apa ya Butuh dana juga Untuk membuat program Karena kita beli program juga Meskipun karyawannya AJS Tapi itu di luar gaji mereka Seperti itu Bosku Ini untuk Perkenalan Efek impact MK3 Atau M3 Untuk kawan-kawan Ini panjang laras Ini 65 Tapi ini sangat mantap sekali Buat plurus look Oke ya Plurus look siap Kita siapkan Untuk sobat beres Yang Memakai plurus look Tapi harap sabar Karena plurus look itu Larasnya Harus ada lemingan dulu Kita leming dulu Kita Apa Kita Dandanin dulu Supaya bisa memakai Plurus look Karena ide Plurus look itu berbeda Yaitu 178 Dan 177 Nah kalau 177 Yaitu Seperti biasa Seperti ini Memakai plurus Hercules Seperti itu bisa Kalau memakai slug Itu 178 Jadi tentunya Lemingan harus Ada ya Jadi kita pelihara dulu Baru kita coba Untuk dicoba menembak Grouping Tidaknya Seperti itu hasilnya Kalau masih grouping lebar Grouping besar Kita leming lagi Dengan Seperti biasa Baru kita tes ulang lagi Seperti apa hasilnya Rapat apa Masih ngaca Atau masih grouping lebar Seperti itu Jadi bisa memakai slug juga Banyak sekali Belum kita review Yang Having impact Memakai slug Hasilnya bagus ada Tapi belum saya Upload ke Youtube ya Karena banyak sekali Kegiatan-kegiatan Di channel Arisa Sport Dan untuk promo-promo Dan untuk Review stok RTI Untuk kawan-kawan yang sudah indian Langsung saja Ntar kita hubungin satu-satu Jangan Berdesak-desakan Atau jangan keroyoan Kalau keroyoan itu Saya ke adminnya Saya ke admin AJS juga Kalau keroyoan Yang penting satu-satu Dulu Sesuai dengan pilihan warnanya Masing-masing Kemarin indiannya itu Ada yang Ijo Army Ijo Army Hitam Ya kita sesuaikan Dengan indiannya Ada yang Silver hitam Kita sesuaikan Dengan indiannya Ada yang Warna gold Warna gold hitam Kita sesuaikan Dengan indiannya Bahkan yang full hitam Juga sama Nah itu dulu ya Mas Mas Duri Sudah cukup kayaknya ya Mas Duri ya Untuk kawan-kawan Ini efek impact MK3 Sangat mantap sekali ya Buat nembak Ini sangat just gandos Buat sobat Berdiles Mau ambil foto mas Nah foto aja mas Mas Duri Biar tampangnya Mas AJS Mengudara disana Ini yang efek impact Mantap banget Ini ringan sekali bos Ini sekitaran Kurang lebih 3 kilo ya Kalau seperti ini Dan untuk RTI Kali ini Kayaknya sudah cukup ya Untuk kawan-kawan Dan untuk RTI nya Sangat mantap sekali Pakai tele aja Beratnya hampir Dengan Epic impact Tapi masih berat Sedikit Karena memakai tele Tele tergantung dari Besar kecilnya ya Tolong Mas Duri Eh dipoto lagi Cuk Mas Duri Biar Mengudara Mas Mas AJS Kayak pengen mengudara terus Ini Buat bedik apa Baging Atau Tupi ya Wah Enak tenan Terus Apa Ini Yang tak pakai Discovery Yang zaman dulu Sudah Sepuluh tahunan Tapi Gening sekali Bos Just gandus Oke Untuk sobat bediles Kali ini Review kita Atau review AJS Buat kawan-kawan Yang mau order Atau yang mau Langsung hubungi Admin 1 bisa Admin 2 Yang sudah tertera Di bawah video ini Untuk kawan-kawan Langsung saja Segera Gaspol Karena harganya murah Sekali Oke terima kasih Dan ini Eh yo Lali aku mas bos Ini tuh ada Ini ya Ada bonusnya ya Bonus tas Perda Magazin Seperti biasa ya Untuk kawan-kawan Barangkali Sahabat bediles Ada yang tanya Harga segitu itu Sudah plus bonus Apa belum Mas AJS Ini sudah ada bonus Bonusnya juga Seperti biasa Seperti pembelian Pada umumnya Di AJS Semua Dapet tas Perda Magazin Talisan dan single Seperti itu bosku Oke kali ini Sore hari ini Terima kasih Asal pagi ini Sepoko Selamat beraktifitas Buat kawan-kawan Sobat bediles Dari Sabang sampai Merauke Tidak bisa menyebutkan Satu persatu Yang penting Salam Buat kawan-kawan Salam seduluran Ya Untuk Sobat bediles Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat pagi Buat kawan-kawan Sobat bediles Sekali ini kita mencoba Pesanan dari Mal Al Fitrah Mas Al Fitrah ini Dari kota Bumbana Sulawesi Tenggara Kabina Timur Ini pesanan itu Bocop efek Impact MK3 Terus Ada grafir Terus Plus regul Plus bipod Telemarkol Terus sama peluru Untuk sobat bediles Kita mencoba Untuk pengetesan Menggunakan itu Peluru QS Ini Untuk unitnya Ini memakai Magazin Kita Saranin Magazin yang 21 roll Magazinnya Yang 21 roll Ini Mas Bos ya Kita mencoba Untuk Bidik Disini ada Satu Target Disini ada Gruping 500 Disini ada Target Satu Saya akan Coba dulu Yang Target Kecil Ini Satu Ini Menggunakan Peluru Hercules Peluru QS Hercules Oke Tipis Ambil Masuk Kita Mencoba Kembali Masuk Lubang Ya Ini Sudah Menghitam Ini Zero Kurang Kebawah Sedikit Ini Menggunakan Peluru QS Masuk Lagi Bos Mantap Ini Memakai Magazinnya Yang 21 roll Mas Bos Itu Magazin Ori Wah Ngeri Banget Bos Akurasi Dardor Dardor Masih Oke Tetap Mantap Banget Hasilnya Sudah Menghitam Mantap Banget Ini Mas Bos Ini Di bawah Sedikit Dari Bidikan Ini Akurasinya Ini Bidikan Pertama Saya Akurasi Itu Di bawah Dan Disini Tidak Ada Loncatan Satupun Ini Sudah Posisi Menghitam Ini Hasilnya Jus Gandes Kawan Ini Mampu Buat Ikut Lomba Siap Banting Siap Buat Jarak Jauh Siap Semuanya Serba Siap Tergantung Orangnya Juga Harus Siap Karena Ini Akurasi Larasnya Bagus Menggunakan Tembakan Pertama Dan Akurasi Pas Dibawah Sedikit Dari Bidikan Ini Menggunakan Yaitu Jum Besar Kalau Tidak Menggunakan Jum Kecil Ya Mas Bos Dan Ini Kita Saranin Untuk FHG Mk3 Menggunakan Yaitu Magazin 21 Roll Magazin Besar Ini Mahasanan Ke Daerah Kabina Timur Bumbana Sulawesi Tenggara Mas Alfitrah Ini Unit Yang Dipesan Yaitu Bocap Efek Mk3 Ada Gravir Terus Ada Pipot Juga Dan Unit Pesanan Ini Bisa Ke Set Deliver Bisa Kanan Kiri Dan Disini Ada Gravir Sesuai Dengan Pesanan Ini Bisa Untuk Orang Kidal Bisa Untuk Rel Atas Memakai Rel Pikat Ini Untuk Panjang Laras Yang Kita Pakai 65 5 cm Dari Belakang Sampai Depan Power Plenum Ini Gede Banget Terus Trigger Met Disini Ada Setelan Power Disini Juga Ada Setelan Ini Setelan Per Plenum Disini Setelan Per Plenum Kalau Dikendari Sedikit Power Akan Keras Kalau Dikencengin Power Akan Pelan Kalau Disini Setelan Power Hammer Per Hammer Setelan Power Disini Untuk Tabuh 500 CC Regul Sudah Kita Pasang Manometer Output Di Bawah Sama Di Samping Terus Ini Memakai Magazin Yang 21 Roll Kalau Mau Memakai Magazin Yang Besar Yang 21 Roll Ini Ada Kuncian Untuk Magazin Menembak Seperti Ini Kalau Tidak Jadi Ada Safety Trigger Ini Output Itu Tekanan Angin Regul Yang Dan Disini Manometer Input Atau Tekanan Angin Ditabung Ini Sampai 2800 PSI Seperti Itu Bosku Dan Untuk Pesanan Ini Ada Bipot Tele Plur Grabir Grabir Sudah Kita Grabir Terus Ini Pesanan Ke Darah Bumbana Sulawesi Tenggara Mas Alfitrah Akurasi Ngeri Sedap Sedap Seger Buat Jarak Jauh Siap Jarak Dekat Siap Karena Akurasi Tidak Ngaca Mau ikut lomba Juga Bisa Untuk Sobat Bediles Untuk Maksimal Pressure Sama Ya Kalau Dari Asus 2800 PSI Ini Pengisian Mini Kopler Untuk Sobat Bediles Dari Pompa Ini Tinggal Pasang Saja Nah Ini Langsung Kita Uji Coba Menembak Dan Akurasi Akurasi Juga Ikut Mengendor Oke Terima Kasih Mas Alfitrah Salam Satu Laras Salam Satu Wabia Dari Jangan Larisha Spot Ini Berangkat Ke Darah Bumbana Sulawesi Tenggara Oke Terima Kasih Mas Selamat Pagi Buat Sobat Berdiles Hari ini Kita Oke Selamat Siang Buat Sobat Berdiles Sekali Ini Kita Mencoba Pesanan Dari Mas Agus Ali Dari Kota Probolinggo Jawa Timur Ini Pesanan Yaitu Memakai Tabung Komposit Untuk RTI Saya Coba Dulu Untuk Akurasi Ini Menggunakan Peluru Hercules Kita Coba Dulu Untuk Tes Yaitu Nembak Lobang Disini Ada Target Satu Ini Mencoba Menggunakan Peluru Hercules Pesanan Dari Mas Agus Ali Atau Mas Andri Susanto Ini RTI Full Hitam Full CNC Pompa Teleskop Terus Peluru Bipot Juga Ini Kita Mencoba Untuk Pengetesan Ini Menggunakan Peluru Hercules Kita Di Bawah Saya Coba Kembali Di Bawah Masuk Ya Ini Kurasinya Ini Bidikan Pertama Kita Coba Kembali Di Bawah Kita Coba Kembali Di Bawah Ini Tinggal Zero Ke Bawah Ini Menggunakan Peluru Hercules Posisi Akurasi Pas Di Bawah Di Bawah Lagi Sudah Masuk Ini Menggunakan Hercules Terima Mas Mas Ya Ini Sudah Menghitam Di Posisinya Yaitu Di Bawah Dari Target Ini Menggunakan Peluru Hercules Sudah Kelihatan Menghitam Posisi Akurasi Yaitu Di Bawah Dari Target Ini Tinggal Zero Di Bawah Ini Mas Bos Ini Bidikan Pertama Dan Akurasi Disini Banyak Sekali Saya Sudah Masuk Atau Sudah Menghitam Posisi Ini Pertama Tadi Disini Di Bawah Kedua Ketiga Sudah Masuk Semua Di Bawah Ini Disini Tidak Ada Loncatan Hanya Tadi Pertama Disini Kedua Ketiga Sudah Masuk Semua Ini Hasilnya Menggunakan Hercules Kalau Misalkan Grouping Acak Atau Grouping 500 Koin Itu Kayak Gini Bos Tiga Peluru Aca Seperti Ini 500 Koin Bos Ini Juga 500 Koin Kita Tembak Disini Disini Grouping Seperti Ini 500 Koin Ini Juga Sama Ini Sudah Menghitam Posisi Akurasi Menggunakan Peluru Hercules Ini Ke Daerah Kanigaran Probolinggo Jawa Timur RTI Libas Ini RTI Libas Memakai Tabung Komposit Dan Ini Langsung Kita Jedorkan Atau Kita Tes Akurasi Yaitu Memakai Hercules Ini Menggunakan Masih Hium Besar Jadi Kelihatan Seperti Itu Kalau Kita Tidak Menggunakan Hium Atau Hium Kecil Kecil Perkenaan Kecil Kecil Saya Tidak Menggunakan Hium Kurang Jelas Membidik Hasil Sudah Masuk Lopang Ini Menggunakan Peluru Hercules Untuk Pesanan Mas Agus Ali Mas Andri Susanto Ini RTI Tes Akurasi Numpuk Banyak Dan Ini RTI Libas Yang Dipesan Dari Mas Agus Ali Dari Kota Probolinggo Panjang Laras Dari Belakang Sampai Depan 65 Sentimeter Ini Serupunya D22 Rel Rel Atas Memakai Rel Pikat Ini Tabung Komposit Pengizian Mini Kupler Ini Triggernya Sudah Ada Safety Disini Ini Manometernya Mas Bus Dan Ini Untuk Setelan Power Tinggal Putar Saja Untuk Sobat Briles Tinggal Putar Saja Kalau Mau Tambah Power Atau Untuk Mengurangi Power Disini Ada Setelan Power Terus Ini Tarikannya Posisi Menembak Seperti Ini Mas Bus Kalau Tidak Jadi Disini Ada Safety Trigger Terus Untuk Maximal Pressure Seperti Biasa Kalau Dari ACS 2800 PSI Kalau Angin Sudah Gendar 1500 Harap Dikompa Kembali Untuk Sobat Briles Ini Unit Langsung Dipesan Dari Mas Agus Ali Atau Mas Andri Susanto Dari Kota Probolinggo Jawa Timor Untuk Unit RTI Libas Limited Edition Untuk Sobat Briles Oke Terima Kasih Mas Andri Atau Mas Agus Salam Satu Laras Salam Satu Habi Dari Jawa Aris Jaya Sport Siang Buat Sobat Briles Sekali Kita Mencoba Pesan Dari Mas Kalil Dari Kota Banda Aceh Baitul Rahman Pesanan Itu RTI Libas Ini Tabungnya 300 CC Dan Monting Pikat Ini Pengetesan Numpuk Banyak Sampai Bingung Yang Ngetes Akurasi Terus Pesanannya Itu Beda Beda Jadi Lamanya Itu Dipesanan Karena Beda Beda Pesanan Ini Kita Mencoba Disini Satu Tempakan Kita Menggunakan Pluru Hercules Ini Kita Uji Coba Dulu Untuk Akurasi Pesanan Dari Mas 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 Kalil Mas Kalil Ini Dari Kota Banda Aceh Saya Coba Dulu Untuk Menembak Target Ini Satu Untuk Pengatasan Yaitu Target Lobang Oke Mas Lobang Ini Rekomendasi Yaitu Menggunakan Pluru Hercules Untuk Sobat Pediles Oke Masuk Lagi Ini Menggunakan Hercules Sangat Mantap Bahasku Ya Sudah Posisi Menghitam Ya Nanti Kalau Kita Mati Beberapa Kali Tembakan Itu Sudah Posisi Menghitam Mantap Banget Bos Ceplas Tapi Masuk Masih Akurasi Ini Enak Sekali Cetas Tapi Masuk Semua Masih Ini Menggunakan Peluru Hercules Yang Saya Pakai Untuk Menembak Target Yaitu Target Membak Lobang Bawah Luruh Jarak Tembak 25 Meter Untuk Pengetesan Akurasi Ngacak Tidaknya Seperti Itu Bos Ya Kalau Ngacak Itu Kelihatan Ngacak Gruping Itu Kelihatan Ini 500 Koin Masuk Kalau 500 Koin Banyak Sekali Di AJS Untuk Laras Tapi Disini Tidak Kita Gunakan Karena Kurang Bagus Ini Juga Sama 500 Koin Masuk Mas Kalau 500 Koin Masuk Mas Tapi Menurut Saya Kurang Bagus Karena Jarak Tembak 25 Meter Kita Usahakan Untuk Sobat Membak Lobang Masuk Lobang Ini Untuk Memakai Hercules Kalau Memakai Slope Itu Rata-rata Masih Gruping 500 Koin Karena Slope Itu Agak Lama Laming Harus Kita Pakai Dulu Dengan Peluru Yang Lain Atau Hercules Kita Laming Hercules Baru Kita Menggunakan Peluru Slope Nah Itu Bisa Tapi Kalau Langsung Slope Nah Itu Pengetes Akurasi Itu Di Pengetes Slope Karena Extranya Itu Lemingan Kalau Belum Stabil Itu Aja Kadang Memakai Hercules Aja Lemingannya Sudah Bagus Tapi Loro Slope Masih Gruping Juga Seperti Itu Tidak Bisa Seperti Hercules Langsung Masuk Langsung Masuk Itu Lamanya Pengetesan Di AJS Untuk RTI Karena Banyak Sekali Yang Memakai Slope Ini Memakai Hercules Lama Lama Juga Bisa Memakai Slope Juga Sama Ini Laras Lemingannya Bagus Hasilnya Juga Bagus Karena Disini Nembak Nembak Lobang Peluru Bukan Nembak Target Kaleng Peluru Tapi Lobang Peluru Meskipun Jarak Tembak 25 Meter Untuk Relata Spikat Ini Panjar Laras 65 Serap 222 Sesuai Dengan Pesanan 300 CC Pengisian Mini Coopler Ini Untuk Safety Trigger Terus Untuk Setelan Power Tinggal Putar Saja Disini Sudah Setelan Power Tinggal Putar Saja Karena Warna Hitam Agak Gelap Ini Tinggal Putar Saja Mas Bus Diputar Kanan Kiri Juga Bisa Sudah Setelan Power Terus Untuk Tarikannya Posisi Menebak Seperti Ini Dan Kalau Tidak Jadi Ada Safety Trigger Terus Untuk Unit Langsung Kita Proses Satu Per Satu Karena Pengetesannya RTI Masih Banyak Sekali Untuk Kawan Kawan Ini Juga RTI 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 Banyak Banyak Ini Untuk Kawan Kawan Sobat Berjelas Ini Unit Yang Dipesan Dari Mas Kalil Dari Kota Banda Aceh Ini Akurasi Joss Gandas Rekomendasi Dari ACS Yaitu Peluru Hercules Nah Kalau Yang Memakai Slug Kalau Yang Memakai Slug Rata Kita Leming Menggunakan Hercules Kalau Leming Bagus Hasilnya Memakai Peluru Slug Bagus Oke Maksimal Pressure Sama 2800 PSI Kalau Angin Gender 1500 Harap Dipompah Kembali Supaya Power Dan Akurasi Joss Gandas Masih Oke Terima Kasih Bosku Salam Satu Laras Salam Satu Wabi Dari Channel Laris Jaya Spot Selamat Siang Buat Sobat Berjelas Kali Ini Kita Mereview Pasanan Dari Mas Adios Dari Kota Padang Ganting Tanah Datar Batu Sangkar Sumatra Barat Pesanan Itu Bocap RTI Ini Unit RTI Full Hitam Kita Mencoba Dulu Yaitu Tes Laras Ini Menggunakan Peluru Hercules Saya Akan Mencoba Membidik Ini Satu Ini Masih Cukup Kecil Satu Tembakan Saya Akan Mencoba Menembak Beberapa Kali Tembakan Yaitu Tes Akurasi Oke Perkenaannya Di Bawahnya Tipis Saya Lihat Jatuhnya Di Bawahnya Sedikit Hampir Masuk Lobang Tapi Sangat Kecil Banget Oke Masuk Lagi Ini Perkenaannya Di Bawahnya Tipis Ini Menggunakan Peluru Hercules Wah Masuk Lagi Bos Mantep Banget Akurasinya Cepas Masuk Pak Masuk Pak Eko Enak Tenan Akurasinya Enak Sekali Bos Ini Unit Yang Dipesan Dari Mas Adios Ke Daerah Tanah Datar Wah Akurasi Ngeri Banget Ini Bos Tinggal Zero Tipis Dibawahnya Sedikit Dari Bidikan Akurasi Enak Seger Seger Sedap Ini Menggunakan Peluru Hercules Salome Masih Ini Hercules Ini Kita Mencoba Ke Hercules Dan Akurasinya Mantep Banget Bos Tanpa Keluar Sama Sekali Ini Bidikan Pertama Saya Dan Akurasi Pas Di Bawahnya Ini Menggunakan Peluru Hercules Nah Ini Tinggal Zero Ke Bawah Bos Ini Bidikan Pertama Dan Akurasi Pas Di Bawah Ini Menggunakan Peluru Hercules Untuk Kawan Kawan Sobat Bediles Ini Unit RTI Ini Hasilnya Di Bawah Pas Kita Tidak Zero Karena Saya Sudah Melihat Akurasi Jatuhnya Itu Di Bawah Dan Ini Menggunakan YUM 6 Atau YUM Besar Kalau Tidak Menggunakan YUM Cukup Lumayan Kecil Namanya Juga Nembak Target Yaitu Lobang Peluru Mas Ini Hasilnya Ini Pesanan Itu Bocap RTI Mas Adios Dari Kota Tanah Datar Sumatera Barat Ini Rekomendasi Menggunakan Peluru Hercules Yang Saya Pakai Mas Ini Unit RTI Untuk Pesanan Karena Banyak Sekali Pengatesan RTI Disini RTI Ini RTI RTI Lagi RTI Ini Juga Wah Banyak Sekali RTI Bergelimpangan Ini Unit Yang Dipesan Mas Adios Dari Kota Tanah Datar Sumatera Barat Ini Rekomendasinya Menggunakan Peluru Hercules Untuk Panjalaras Dari Belakang Sampai Depan Yaitu 65 cm Ini Serbunya D22 Tabunya Jenang 500 CC Pengisian Semua Menggunakan Mini Kupulur Dan Ini Safety Trigger Panometer Di Posisi Bawah Kalau Mau Lihat Tekanan Angin Disini Setelan Powernya Disini Sudah Tersedia Untuk Kawan Setelan Powernya Sudah Tersedia Bisa Diputer Bosku Ini Disini Dan Untuk Tarikan Posisi Menembak Seperti Ini Ada Bunyi Ceklik Kalau Kita Tarik Ada Bunyi Ceklik Seperti Ini Ceklik Dan Untuk Rel Atas Memakai Rel Picard Seperti Biasa Untuk Cengkraman Montingnya Lebih Kuat Dan Lebih Presisi Tentunya Bosku Mantep Ini Ini Rekomendasi Tadi Saya Mencoba Menggunakan Yaitu Kuro Circulate Ini Masih Dan Hasilnya Mantap Kawan Just Gandos Kawan Untuk Maximal Pressure Seperti Biasa Kalau Dari AJS 2800 PSI Dan Untuk Angin Yang Kita Sisakan Waktu Kita Gunakan Yaitu 1500 PSI Harap Dipompa Kembali Supaya Power Dan Akurasi Kembali Lagi Just Gandos Lagi Masih Oke Terima Kasih Mas Radios Untuk Ordernya RTI Di AJS Terima Kasih Salam Satu Laras Salam Satuan Kil Dari Channel Aris Jaya Spot Siang Buat Sobat Bers Sekali Kita Mencoba Pesanan Mas Arwan Dari Kota Marawola Sigi Sulawesi Tengah Ini Pesanan Itu Bocap RTI Kuning Gol Laras Mepet Tabung Plus Regul Ada Grafir Ansar Matador SC Palu Ini Ke Daerah Sigi Kita Mencoba Menggunakan Yaitu Pluru Hercules Untuk Kawan Kawan Saya Mencoba Dulu Untuk Pengetesan Akurasi RTI Mas Arwan Kita Coba Disini Satu Tembakan Belum Ada Target Kita Bikin Target Satu Target Pertama Untuk Pengecekan Akurasi Ngacak Tidaknya Laras Yang Kita Pasang Ini Nembaknya Target Lobang Peluru Bosku Untuk Nembak Target Lobang Masuk Bosku Ya Menggunakan Peluru Hercules Jadi Kayak Tidak Ada Pelurunya Bos Kalau Masuk Itu Kayak Tidak Ada Pelurunya Pelang 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 Kita Kita Coba Kembali Masih Ini Saya Belum Mencoba Memakiki Es Ini Masuk Sudah Menghitam Posisi Akurasinya Disamping Ini Menggunakan Hercules Ya Ini Sudah Menghitam Ini Posisinya Kalau Kita Amati Beberapa Kali Tembakan Yaitu Sudah Kelihatan Posisinya Menghitam Ini Mas Bas Ya Tas 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 Itu Sudah Kelihatan Menghitam Ini Hasil Tas Akurasinya Bos Ini Menggunakan Peluru Hercules Ini Hasil Dari Pengetesan Menggunakan Hercules Mantep Ini Hercules Yang Saya Belum Mencoba Ke KS Kita Coba Dulu KS Memas Bos Ini Pelurunya KS Kita Bikin Disini Satu Nah Ini KS Kayaknya Bagus Juga Kita Coba Lagi Ini Tadi KS Satu Tembakan Saya Coba Kembali Menembak KS Kita Coba Tiga Peluru Saja Itu Di Atasnya Tipis Oh Ternyata Kurang Mantep Bos Sudah Jatuhnya Beda Lagi Nah Beda Lagi Di Atasnya Tipis Tapi Beda Tiga Peluru Ini Bos Kalau Kita Mati Menggunakan Kalau Tanpa Peluru Pasti Masuk Terus Tapi Kalau Menggunakan Peluru Itu Kayak Gini Ini KS Ada Agak Grouping Kurang Bagus Bos Ini Bagusnya Hercules Mas Bos Sudah Masuk Masuk Sudah Menghitam Ini KS Di Atas Satu Terus Satu Disini Lagi Disini Lagi Nah Ini Kurang Begitu Bagus Untuk KS Ini Rekomendasinya Hercules Untuk Pesanan Dari Mas Arwan Ini Unit RTI RTI Warna Gold Dan Memakai Regul Regul Langsung Kita Pasang Masih Unitnya Ada Satu Satu Dulu Masih Dan Ini Unit Yang Dipesan Dari Mas Arwan Yaitu Kuning Gold Atau Warna Coklat Gold Ini Warnanya Bagus Hitam Gold Mantap Banget Ya Gold Ini Regul Sudah Kita Pasang Terus Ini Tabung 500 CC Untuk Larasnya Mepet Tabung Mantap Banget Sekitar 65 cm Untuk Rel atas Memakai Rel Picatinny Atau Rel 22 Untuk Cengkeraman Teleskop Ini Lebih Kuat Dan Presisi Untuk Sevy Trigger Manometer Output Di Setelan Power Setelan Power Tinggal Diputer Saja Ini Ada Setelan Power Untuk Unit RTI Untuk Tarikannya Posisi Menembak Seperti Ini Ada Ceklik Di Belakang Posisi Masuk Ke Hammer Kalau Ada Ceklik Di Belakang Posisi Masuk Hammer Ini Pengisian Mini Kupler Dari Semua Jenis Wampas Sama Ini Akurasi Mantep Banget Masih Menggunakan Itu Saya Coba Hercules Hasilnya Just Daerah Sigi Sulawesi Tengah Marowola Marowola Untuk Maximal Pressure Kita Buat Sobat Bediles Yaitu 2800 PSI Dan Untuk Angin Yang Kita Sisakan Yaitu 1500 PSI Harap Dipempa Kembali Dan Ini Ada Grafir Ansar Matador SC Palu Ntar Kita Grafir Disini Juga Bisa Untuk Sobat Karena Tempat Grafir Banyak Sekali Untuk Kawan Mau Grafir Nama Juga Boleh Oke Terima Kasih Mas Arwan Salam Satu Laras Salam Buat Satu Kili Dari Channel Laris Jaya Spot Rates Akulasi Masih Menumpuk Ini RTI Warna Gold Juga Hitam Mantap Sangat RTI Bergelimpangan Banyak Sekali Untuk Tes Oke Terima Kasih Salam Satu Laras Salam Buat Satu Kili Dari Channel Laris Jaya Spot Selamat Pagi Buat Sobat Bediles Kali Kali ini Kita Mereview Pesanan Dari Mas Mas Lian Atau Pak Lian Dari Kota Kembayan Sanggo Kalimantan Barat Pesanan Itu Bocap RTI Ini Memakai Laras Jenis Look Alor 8 Ini Hijo Army Untuk Pesanan Hijo Army Tabung 350 Sisi Terus Chamber Ada Grafir Andi Petualang 89 Kita Tes Dulu Menggunakan Peluru Slug Ini Memakai Peluru Slug Hulu Besar Kita Coba Dulu Untuk Pengetesan Sekarang Ini Tes Menggunakan Slug Kita Coba Dulu Untuk Perkenaan Ini Menggunakan Peluru Slug Biasanya Kita Leming Menggunakan Hercules Dulu Baru Kita Memakai Slug Tapi Ini Langsung Menggunakan Slug Hasilnya Tetap Masih Ada Grouping Laras Baru Belum Maksimal Untuk Hasil Leming Jadi Masih Kadang Ada Yang Grouping Ini Kita Tes Nah Ini Mas Ada Grouping Grouping Model Slug Ini Hulu Besar Kurang Bagus Kita Coba Kita Leming Dengan Hercules Kita Leming Dulu Pakai Hercules Hasil Perkenaan Menggunakan Hercules Seperti Apa Kita Cek Dulu Oke Langsung Masuk Ya Kalau Kita Leming Hercules Kalau Kita Menggunakan Slug Masih Ada Grouping Masuk Lagi Ya Bos Nah Ini Hasilnya Memgunakan Leming Hercules Kita Uji Coba Itu Seperti Ini Masuk Lagi Masuk Lagi Ya Kalau Kita Leming Hercules Dulu Itu Hasilnya Bagus Untuk Peluru Slug Ini Menggunakan Leming Hercules Kalian Larasnya Masih Baru Masih Jadi Kita Leming Dulu Hercules Baru Ke Slug Nah Ini Ya Leming An Aja Kayak Gini Ya Beberapa Kali Tembakan Beberapa Kali Jedor Hasilnya Mantap Sekali Ini Mas Bos Nah Kalau Menggunakan Slug Ini Harus Dileming Dulu Dengan Peluru Hercules Anjuran Dari ACS Ya Karena Biar Alor Laras Itu Lajunya Licin Dan Ide Itu Berbeda Karena Ide Laras Slug Itu Beda 178 Kalau Peluru Peluru Yang Standar Itu 177 Jadi Kita Harus Leming Dulu Menggunakan Peluru Hercules Ini Hasilnya Hercules Just Ganda Sekali Ini Menggunakan Yum Besar Kalau Tidak Menggunakan Yum Ini Kecil Tadi Saya Mencoba Ke Peluru Slug Langsung Itu Masih Ada Grouping Ya Kadang Masuk Kadang Grouping Seperti Itu Jadi 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 Kita Tes Kita Lihat Leming Dulu Hasilnya Leming Bagus Apa Tidak Seperti Itu Kalau Bagus Tentunya Untuk Pemakaian Slug Itu Bagus Kita Coba Ini Memakai Slug Untuk Leming Itu Harus Beberapa Kali Pemakaian Menggunakan Hercules Setelah Itu Baru Ke Slug Supaya Akkurasinya Lebih Mantep Ini Kalau Menggunakan Slug Itu Ini Masih Grouping Tipis Ini Slugnya Slug Gulu Kecil Itu Masih Grouping Tipis Nah Ini Mas Masih Grouping Tipis Kalau Kita Mati Beberapa Kali Tembakan Nah Ini Masih Grouping Grouping Kalau Pluro Hercules Wah Jauh Gendos Leming Mantap Ini Kalau Menggunakan Slug Masih Grouping Grouping Kalau Menggunakan Hercules Ini Tadi Nah Ini Solobang Salome Nah Ini Pemakaian Harus Memakai Pluro Hercules Dulu Setelah Itu Baru Ke Slug Ini Larasnya Masih Baru Tentunya Harus Dileming Atau Dipakai Dulu Menggunakan Laras Atau Pluro Hercules Setelah Pluro Hercules Baru Ke Slug Slug Slugnya Yang 13 Grand Mas Yang 12 Sampai 13 Grand Itu Bisa Ini Larasnya Alur 8 Ini Jenis Laras Slug Yang Kita Pakai Hanya Kita Leming Tadi Menggunakan Pluro Hercules Yang Kedua Yang Pertama Saya Menggunakan Slug Tapi Masih Dari Mas Mas Lian Pak Lian Ini Ada Grabiernya Andi Petualang 89 Ini Kedaerah Sanggu Kalimantan Barat Ini Lemingan Menggunakan Hercules Kita Harus Leming Dulu Menggunakan Hercules Setelah Itu Baru Ke Pluro Slug Ini Larasnya Alur 8 Menggunakan Laras Jenis Slug Tapi Untuk Lemingan Harus Kita Pakai Dulu Menggunakan Pluro Hercules Karena Laju Alurnya Belum Stabil Untuk Lurus Nah Kalau Hercules Ngeri Akurasinya Salome Untuk Pengisian Mini Kupular Tabungnya 350cc Terus Ini Triggernya Sudah Safety Manometer Dari Bawah Ini Untuk Setelan Power Mau Keras Bisa Pelan Bisa Untuk Tarikan Side Leber Posisi Menembak Seperti Ini Kalau Tidak Jadi Ada Safety Trigger Ini Setelan Power Tinggal Putar Saja Disini Sudah Ada Tinggal Putar Saja Masih Dan Untuk Pesanan Ini Ke Daerah Sanggo Kalimantan Barat Pak Lean Ini Ada Grabir Juga Disini Andi Petualang Untuk Maksimal Pressure Kita Anjurkan Yaitu 2800 PSI Kalau Anginnya Sudah Gender 1500 Sarep Dipumpa Kembali Supaya Power Dan Akurasi Kembali Lagi Untuk Rel Atas Memakai Rel Pikat Ini Kita Anjurkan Memakai Pluru Hercules Dulu Setelah Itu Baru Keseluk Untuk Sobat Beriles Oke Terima kasih Bosku Salam Satu Lara Salam Wansat Wankil Dari Channel Laris Jaya Spot Assalam Assalamualaikum Selamat Jangan Buat Sobat Beriles Sekali Kita Mencoba Besanan Dari Mas Amir Toha Dari Kota Trono Banyuwangi Besanan Yaitu Dua Unit RTI Ini Ambil Nya Atau Inden Unit RTI Dua Unit Ked Daerah Banyuwangi Ini Kita Tes Dulu Yang Pertama Untuk Tes Menggunakan Peluru Hercules Kita Uji Coba Dulu Untuk Akurasi Yang Tes kita mencoba disini ya untuk penembakan atau tas akurasi ini punyanya Mas Amir Toba ini dua unit langsung di order ke daerah Banyuwangi Jawa Timur kita mencoba yaitu pengetesan akurasi menembak lokang oke masuk lokang ya ini menggunakan peluru Hercules Oke masuk lagi kita coba kembali beberapa kali tembakan Oke perkenanya sudah kelihatan ya ini menggunakan peluru Hercules Oke ini sangat bagus sekali ya perkenanya di sampingnya tipis banget menggunakan peluru Hercules ini sudah masuk-masuk ya Oke masuk lagi ya mas bos kayak nggak ada pelurunya bos tapi target sudah kelihatan menghitam ini unit yang dipesan dari Mas Amir Toba dua unit langsung berangkat ke daerah Banyuwangi Jawa Timur ini akurasinya tadi bos cepat cepat masuk semua tidak ada yang keluar dari pilihan ini menggunakan yaitu peluru Hercules ya yang saya pakai untuk nembak target kita selalu menggunakan yum besar kalau tidak menggunakan yum cukup lumayan kecil namanya juga membaki target lubang kalau ngaca sudah ngaca ngaca itu beda-beda jatuhnya peluru namanya ngaca ya atau grouping ini masih grouping 500 koin seperti ini kalau ngaca udah beda-beda jatuhnya puluh ini hasilnya bagus menggunakan rekomendasi yaitu peluru Hercules ini pesanan yaitu dua unit langsung ya dari AJS yaitu RTI RTI 2 unit RTI semua warna hitam semua ini yang pertama untuk pesan dari Mas Amir Toba dari kota Banyuwangi dari Kecamatan Serono untuk ambil unit ya dua unit ya dua unit untuk pakai laras yang kita pakai itu 65 cm ini memakai sepunya udah 22 tak punya jenung 500 cc pengisian mini coupler ini safety trigger sudah ada ya dan ini udah memakai plenum untuk manometer dari posisi bawah ini ada setelan power di sini sudah terdapat setelan power Mas Bos dan untuk tarikan ini tarikan set level untuk posisi menembak di sini ya kalau ada bunyi ceklik di belakang berarti ini ember sudah posisi menembak yang untuk sobat gilas dan ini ada safety trigger kalau mau safety dan untuk pengisian pengetesan tadi dari samping ya ini unit yang dipesan dari Mas Mas Amir Toha dari kota Serono Banyuwangi ini ambil dua unit yang yang satunya sudah tak kasih tele ntar langsung kita tes akurasi ya nih baru kita tes tadi sama memakai air gulas tapi ntar kita tes ulang kembali supaya ini akurasi emang bener-bener bagus apa tidak seperti itu bosku ya jadi pengetesan itu dua kali dua kali di sini bos pengetesan pertama kita lihat akurasi yang kedua kita lihat akurasi lagi sambil kita review satu per satu seperti ini kalau ngacak berarti eh larasnya kurang bagus karena dua kali pengetesan berbeda kalau satu kali pengetesan mungkin satu jedur dua jedur sudah ya itu beda sekali hasilnya kita lebih maksimal seperti ini kita pasangin teleskop satu-satu ini RTI banyak sekali ada pulput will get tapung mendulau juga damer order libas ntar kita tes dulu untuk pengetesan ini dua unit yang dipesan dari Mas Amir Toha ya dari kota Banyuwangi terima kasih atas ordernya dan kunjungannya ini indenan yang kemarin dari Mas Amir Toha yaitu dua unit RTI untuk rel atas memakai rel pikat ini ya atau rel dua dua Hai mas bos ya dan ini langsung kita uji coba yaitu request eh request apa rekomendasi yaitu menggunakan peluru Hercules yang Pak saya pakai sedar-sedar dari tadi Oke terima kasih Mas Amir Toha untuk tesan yang kedua atau pengetesan unit yang kedua langsung kita naikkan untuk sobat berlis Oke terima kasih salam satu laras untuk melancat wanita dari channel Laris Jaya Spot Oke buat sobat berlis kali ini kita mencoba pesanan dari Mas Amir Toha ini pesanan yang kedua yaitu RTI ini inden langsung dua unit ya kita mencoba beberapa kali tembakan itu tes akurasi larasnya dulu disini tembakan saya kita coba dulu kita coba beberapa kali tembakan nembak target lubang Oke tipis hampir masuk ini menggunakan peluru Hercules Oke masuk lagi ya ini sudah menghitam posisinya Oke menghitam lagi kita cek kembali ini sudah menghitam ya bos nah ini kalau kita mati beberapa kali saya tembakan hasilnya akurasi sangat bagus untuk perkenaan saya lihat akurasinya mantep jaduhnya peluru itu kelihatan ini hasilnya masus menggunakan peluru Hercules juga ya yang pertama tadi Hercules yang kedua juga memakai Hercules ini menggunakan yum besar kalau tidak menggunakan yum cukup lumayan kecil ya namanya juga target lebang peluru ini hasil RTI Libas kosong ini RTI Libas ya limited edition untuk sobat keciles pesanan langsung ke daerah Serono Banyuwangi Jawa Timur yaitu yu dua unit pesanan dari Mas Amir Toha ini rekomendasi menggunakan peluru Hercules yang kedua untuk sobat keciles ini yang kedua dari pesanan Mas Amir Toha pancang lara sama ya bos ya dari belakang sampai depan 65 cm ini serabungnya D22 tabungnya senang 500 CC pengisian mini koper safety trigger sudah tersedia monometer sudah tersedia juga dan ini setelah powernya juga tersedia ya masuk ini setelah powernya disini bisa juga dari disini ya tinggal puter disini juga tersedia dan ini tarikannya posisi menembak posisi menembak seperti ini ada bunyi ceklik ke posisi Hammer sudah masuk ke menembak seperti itu dan ini langsung berangkat ke daerah Banyuwangi Jawa Timur ya untuk pengetesan antri banyak banget ya ini yang satu tadi sudah tak tes punya Mas Amir Toha ini yang punya temen-temen ya masih ada yang disiapin Mas Genong masih numpuk banyak sekali di areanya Mas Genong oke maksimal pressure sama ya kalau spek unit di ATS itu kita anjurkan yaitu 2800 PSI kalau anginnya sudah gender 1500 harap dipompa kembali supaya power dan akurasinya lebih just gandos lagi bosku Oke terima kasih ini pesanan yang kedua dari Mas Amir Toha terima kasih salam satu laras salam bansut langgil dari salaris jaya spot selamat siang buat Sobat Budilas kali ini kita mencoba pesanan dari Mas Budi ya dari Mas Budi Kota Waringin Timur ya untuk Sobat Budilas ke daerah Cempaga Hulu pesanan yaitu unit RTI ya yang sudah ikut inden unit RTI kita tes dulu untuk perkenaan akurasinya dulu ya kita menggunakan yaitu peluru Hercules disini tembakan pertama saya akan mencoba menembak ulang beberapa kali untuk melihat akurasinya yaitu tes nembak lubang oke masuk lubang ini kita cek pulang berapa kali lagi yang enggak ada pelurunya ya bos tapi kalau ngaca itu kelihatan langsung jatuhnya yang itu di pelik sekelilingnya target ini sudah menghitam yang berposisi akurasi ini menggunakan peluru ini cukup kecil hasilnya sangat bagus akurasinya bagus bos ini hasilnya kecil nah ini Mas Bos sudah kelihatan ya beberapa kali tembakan hasilnya bagus untuk jatuhnya peluru tidak ada yang keluar sangat mantap sekali kecil ini menggunakan jum besar kalau tidak menggunakan jum cukup kecil banget kalau ada loncatan peluru tidak akan kelihatan karena targetnya kekecilan ya kalau targetnya gede ya itu gampang bos di jum juga ya kelihatan kalau ketendang berarti masuk kalau tidak ketendang berarti tidak kena nah ini hasil dari unit pesanan Mas duty ya ini akurasinya bagus menggunakan peluru Hercules nah untuk jenis look ya kalau kita ngomong-ngomong jenis look yang pecinta Slope itu awalnya kita tentunya pakai Hercules kita leming memakai Hercules laras tidak jenis look tidak masalah tapi kita bisa menggunakan Slope nah kita gunakan Slope yang 12 grand atau 13 grand itu biasanya ada yang sudah bagus hasil memakai Slope itu seperti itu jadi laras Slope dan laras non Slope ya seperti itu kalau laras jenis look nah itu emang harus dileming sedikit saja atau dileming tidak terlalu lama pemakaian Hercules karena idenya sudah beda nah kalau laras tidak jenis look nah itu kita pakai dulu menggunakan Hercules beberapa kali pemakaian atau beberapa bulan baru kita pakai ke Slope biasanya ada yang sudah bisa karena laju Slope itu harus licin untuk alurnya ini pemain-pemain Slope ya biasanya saya anjurin untuk memakai Hercules dulu baru ke Slope nah ini unit dari Mas Buti pesanan ini ke daerah Cempaga Kota Waringin Timur ini unit RTI ada teleskop ada grafir ya grafirnya rasa sampit ada grafirnya rasa sampit lalu ini ada teleskop terus ini ada teleskop terus ini ada teleskop terus ini ada teleskop juga untuk sobat tulis untuk panjang laras dari belakang sampai depan itu 65 cm ini rel atas memakai pikat ini serabung 22 tabungnya jenang 500 cc pengisian Mini Cooper untuk safety trigger manometer di bagian belakang bawah untuk setelan power sudah tersedia ya disini sudah ada setelan power disini juga sama bosku ada setelan powernya ya untuk sobat dan ini ada grafir rasa sampit juga dan ini tarikannya posisi seperti ini ya ceklik ceklik ya ada bunyi ceklik di belakang itu posisi hammer sudah posisi menembak seperti itu bosku ya kalau kita tarik posisinya harus kita dengerin di belakang kalau di belakang sudah ada ceklik nah disitu hammer sudah masuk posisi menembak ini akurasinya bagus menggunakan rekomendasi yaitu Hercules untuk pesanan dari Mas Bugi dari kota Waringin Timur ya maksimal pressure sama ya kalau dari asis itu 2.800 PSI dan untuk angin yang kita sisakan yaitu 1.500 PSI lebih kembali oke terima kasih bosku salam satu laras salam banjat wankel dari jalan laris jaya sport siang buat kawan-kawan kalau ini kita mencoba pesanan dari Mas Mas ngasman dari kota Bekasi Jawa Berat ini kebelan ini pesanan yaitu RTI ya RTI tabung 500 PSI ini silver hitam kita mencoba untuk pesanan dari Mas ngasman yaitu becap RTI kita mencoba dulu menggunakan itu peluru Hercules ya untuk pengetesan yaitu target nembak lubang ini ada lubang satu disini saya coba dulu untuk pengerkenaan yaitu tes nembak lubang peluru ini kita coba dulu masuk tidaknya kurasi Mas Bas ya oke sangat tipis banget ya hampir masuk tipis sekali di samping saya coba kembali beberapa kali tembakan untuk menembak target oke otak lagi ini kita coba ke Hercules ya saya belum mencoba untuk peluru yang lain oke masuk lagi oke perkenaan di samping tipis ya bos dari bidikan ini menggunakan Hercules ini perkenaannya di samping ini ini bidikan pertama saya lihat itu akurasinya pas di samping tapi masuk semua ini kayaknya memanjang ya karena di sampingnya ini hasil unit pesanan dari Mas ngasman dari kota Bekasi Jawa Barat ini bocap RTI ya ini Mas Baya kalau hero itu di posisi ini akurasinya bagus nah ini ini bidikan pertama dan akurasi itu jatuhnya di sampingnya pas ya sejajar dengan garis dot atau middle dot ini hasilnya disini cetas cetasnya disini Mas Bos ini hasilnya mantap sekali menggunakan peluru Hercules ya saya coba Hercules kita selalu menggunakan yum besar kalau tidak yuk kecil bos perkenaan seperti ini ini tadi ya cetas 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 kalau masuk yuk menghitam kalau tidak masuk berarti di samping sampingnya atau di sekelilingnya ini ada keluarnya peluru ya keluarnya target contoh saja ya kalau grouping-grouping 500 koin itu kayak gini bos ini sampai 40 meter juga masih dapat terus mana lagi ya ini juga sama 40 meter juga masih dapat terus banyak sekali ya yang grouping 500 koin tapi kita tidak gunakan karena kurang begitu bagus untuk hasilnya yang kita gunakan yaitu rata-rata yaitu sudah menghitam seperti ini ini hasilnya tadi ini menggunakan peluru rekomendasi Hercules pesan dari Mas Ngasman dari kota Babilan Bekasi ini bocap RTI Libas ya untuk Sobat Diles ini unit yang dipesan dari Mas Ngasman ya untuk panjang laras dari belakang sampai depan itu 65 cm ini serapunya udah 22 untuk rela atas ini memakai rela pikat ini tabungnya jenung 500 cc pengisian mini kuplar terus ini ada safety trigger ya tinggal pencet saja terus manometer itu dari bawah ya posisinya ini untuk selan power tinggal putar saja Mas Bos ya untuk Sobat Diles tinggal putar terus untuk tarikan ya nah seperti ini posisi menimpak ya Bos ya ada bunyi ceklik di belakang itu posisi hammer sudah masuk ke biji trigger seperti itu dan ini unit yang dipesan dari Mas Ngasman dari kota Babilan Bekasi ya akurasi jos gendos menggunakan yaitu peluru Hercules yang saya coba mungkin mau coba ke QS ya monggo ya untuk Mas Ngasman dari kota Babilan Bekasi yang tadi saya gunakan yaitu Hercules ini untuk Sobat Diles untuk maksimal pressure sama ya 2800 PSI kalau anginnya sudah kender 1500 harap di kompa kembali supaya power dan akurasi itu kembali lagi jos gendos lagi seperti itu nah ini RTI nya RTI Libas limited edition ya untuk Sobat Diles Oke terima kasih Mas Ngasman salam satu lara salam buahan satu langgil dari channel Aris Jaya Spot yagami Attab Assalamuali 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 selamat menikmati